Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat saringan tempat cuci piring Supaya jalur pembuangan tidak buntu atau mampet Apabila di wastafel tidak ada saringannya Maka sisa kotoran saat cuci piring akan masuk ke dalam saluran paralon Di sini saya membuat saringannya menggunakan gelas bekas es krim walls seki sek Karena gelas bekas es krim walls ini ukurannya dan bentuknya sangat pas di lubang wastafel Bisa dilihat ukurannya sangat pas dengan lubang wastafel Tidak ada celah Jadi kotoran saat cuci piring pun tidak akan masuk ke dalam saluran paralon Bisa dibedakan dengan gelas bekas air mineral Saat dimasukkan ke dalam lubang wastafel tidak pas dan tidak presisi Masih ada celah di samping kiri atau kanan Berbeda dengan gelas bekas es krim walls ini Posisinya pas samping dan kiri kanannya tidak ada celah Lubangi gelasnya dengan solder Apabila di rumah tidak ada solder bisa menggunakan paku yang dipanaskan dengan api Lubangi bagian bawah gelas dan bagian samping kiri kanan gelas secara melingkar Setelah selesai dilubangi semua Sekarang kita coba dan kita pasang gelasnya ke dalam wastafel Dan kebetulan disini ada sisa nasi yang sudah basi Akan saya coba untuk cuci piring Bisa dilihat sisa-sisa nasinya masuk ke dalam gelas yang tadi dibuat Dengan cara seperti ini saluran paralon tidak akan tersumbat Karena ada sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam saluran paralon Sekian video dari saya Semoga video ini bermanfaat Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan Nanti saya jawab di kolom komentar Buat yang belum tekan tombol subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya